Warna cerah yang menawan berpadu motif batik non-tradisional. Inilah sejadah batik buatan Yuli Astuti, warga desa Karangmalang, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sejak 2012 silam, galeri miliknya mulai memproduksi beragam motif sejadah batik. Meski awalnya tak terlalu populer, kini sejadah batik besutannya mulai diminati masyarakat. Apalagi pada bulan Ramadan seperti ini. Sejadah-sejadah batik ini dibuat dengan model dan corak yang kekinian, untuk menarik minat para remaja. Untuk warnanya, untuk saat ini saya produksi warna-warna cerah, karena untuk menarik semangat minat untuk anak-anak muda, untuk pergi taraweh, ataupun dibawa kemana-mana. Karena pengalaman batik yang saya bawa untuk acara-acara keluar atau jalan itu sering diminati oleh masyarakat banyak. Bahan sejadah yang lebih halus, ditambah motif batiknya yang unik, menjadi daya pikat sendiri bagi para pembeli. Karena unik, sejadahnya dibuat dari batik. Kalau biasanya enggak? Biasanya kan cuma bahan-bahan yang selain batik, ini unik di sini ada. Sejadah batik ini dijual mulai dari Rp75.000 hingga Rp200.000, tergantung dari motif batik serta warnanya. Memasuki bulan Ramadan, pesanan sejadah batik ini naik hingga 50% dibanding hari biasanya. Tim Liputan melaporkan untuk MEP.